Polda Sumatera Utara telah menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo. Ada 57 adegan rekonstruksi yang diperankan 3 tersangka. Tiga tersangka kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV, yaitu Bebas Ginting alias Bulang, Yunus Saputra Tarigan, dan Rudy Afri Sembiring dihadirkan dalam rekonstruksi yang dikelar Polda Sumatera Utara Jumat 19 Juli 2024. Ketiga tersangka memperagakan 57 adegan terkait pembakaran rumah yang menewaskan Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Selain itu dihadirkan juga 15 saksi dan peran pengganti. Dalam reka adegan, Bebas Ginting menyuruh dua tersangka lainnya untuk membeli bahan bakar dan membakar rumah korban dengan imbalan uang. Namun apa motifnya dan siapa dalangnya belum terungkap. Proses rekonstruksi langsung di tempat kejadian perkara. Ada 6 tempat kejadian perkara yang dilakukan rekonstruksi langsung dengan melibatkan ketiga tersangka. Dan juga ada pemeran pengganti serta lebih dari 15 tersangka. Ulangi, lebih dari 15 saksi yang diundang. Dengan memperagakan adegan sebanyak 57 adegan yang kesemuanya diperankan oleh para tersangka. Sementara itu Putri Sempurna Pasaribu, Eva Meilani Pasaribu, terus mencari keadilan atas kematian keluarganya. Setelah melapor ke PUSPOMAT, Komnas HAM dan kantor staf presiden, Eva bersama LBH Medan dan Komite Keselamatan Jurnal di Sumatera Utara melapor ke POMDAM 1 Bukit Barisan 18 Juli 2024. Mereka melaporkan seorang anggota TNI, yakni Koptu, berinisial HB yang dicurigai sebagai dalang pembakaran rumah keluarganya. Mereka meyakini motif kasus ini dilatari pemberitaan soal perjudian yang diduga di-backingi Koptu HB. Sebelumnya Eva mendapat informasi, ayahnya sempat mendapat ancaman dari Koptu HB di lokasi perjudian. Dari rekan-rekan bapak sih setelah bapak meninggal dan setelah itu datang teman-teman bapak rekan-rekannya untuk mengasih tahu bahwa bapak itu pernah dapat ancaman dari HB tersebut dan diintimidasi di lokasi perjudiannya tersebut. Kita mendam 1 Bukit Barisan agar bergerak cepat mengusut kasus yang menimpa keluarga saya ini agar Oknum TNI yang saya yakini terlibat dalam kasus ini agar diperiksa dan bila dia bersalah beri dia hukuman yang setimpal dengan diperbuatnya. Dijelasnya kehukuman mati karena 4 korban yang terjadi dalam kasus ini yaitu 2 berupa 2 anak yang tidak tahu apa-apa, istrinya dan bapak saya. Karena keluarga korban meyakini kalau kasus ini ada keterlibatan anggota TNI yang telah dilaporkan dengan inisial Koptu HB. Oleh karena itu ini sudah menjadi atensi publik baik nasional maupun internasional dan menjadi atensi dari Panglima TNI berdasarkan keterangan dari Puspom Angkatan Darat. Kira-kira itu. Bang, alat bukti apa aja Bang? Alat bukti sama seperti yang kita sampaikan di Puspom Angkatan Darat. Alat bukti itu adalah 3 berita yang telah diterbitkan oleh almarhum yaitu Riko Sampurna Pasar Ibu di medianya, media Triberata TV berkaitan dengan pemerintahan adanya lokasi judi ataupun praktek judi yang diduga milik anggota TNI yang berinisial HB itu. Itu ya perlu kita sampaikan kalau sampai dengan hari ini sepanjang yang kita diskusikan tadi Koptu tersebut yang diduga hari ini ada keterlibatannya belum ada diperiksa. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada 10 Juli lalu telah membantah keterlibatan anggotanya dalam kasus tersebut. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang